Intro Kembali lagi bersama saya Fatra dan juga Mbak Ayu di persembahan untuk Bunda, Bunda Cerdas, Keluarga Bahagia. Nah kita masih ngobrolin soal bagaimana cara mengatasi anak berbicara kasar. Nah Bunda dalam penelitian psikologi dan pertumbuhan anak, orang tua tuh dianjurkan untuk tidak langsung memarahi anak yang berbicara kasar atau berbicara kotor. Karena agar anak tidak menjadi makin senang gitu ya. Nah ketika anak menyadari kata-kata tertentu memiliki kekuatan karena memberikan respon tertentu maka anak akan sangat menarik buat kata-kata itu buat anak ya. Nah kita lanjutkan perbincangan dengan Mbak Ayu. Mbak Ayu sebenarnya bagaimana sih sebaiknya respon orang tua atau orang dewasa ketika anak kecil berbicara kasar atau berbicara kata-kata yang kotor. Jadi harus bagaimana gitu ya kan kita sebagai orang tua. Kadangkala yang muncul apa? Bunda-bunda mungkin yang muncul pertama itu kaget. Kaget terus begitu otomatis karena sistem responnya kaget maka dia akan langsung marah biasanya gitu. Atau setidaknya memberikan respon teriak gitu kan. Atau ya respon-respon yang agak mengejutkan gitu. Nah sebetulnya kenapa anak berkata kasar sebetulnya responnya seperti apa? Yang pertama gitu ya kalau bisa bundanya tetap tenang terlebih dahulu. Karena tadi tenang itu setidaknya adalah respon yang paling netral. Karena sebenarnya kita bisa tahu, kita harus tahu dulu ini motifnya. Motif dia nggak tahu kata-katanya tapi kemudian dia ngikutin aja. Kemudian dia mengucapkan itu. Atau memang itu adalah luapan ekspresi emosi negatifnya dia. Yang kemudian dia keluarkan dalam bentuk kata-kata yang kasar. Karena dia melihat atau mencontoh gitu. Atau dia sudah mengerti maknanya. Dia tahu maknanya tapi dia lakukan itu untuk supaya diterima oleh teman-teman. Untuk supaya mengikuti teman-temannya dia yang udah agak usianya besar itu. Nah respon tenang setidaknya memberikan waktu bagi setiap bunda untuk apa nih yang harusnya selanjutnya dilakukan gitu. Kalau kemudian langsung teriak gitu kan. Ada beberapa kemungkinan yang kemudian pada akhirnya muncul dan justru membuat perilaku itu makin diulang. Karena tadi yang kita udah bahas di segmen sebelumnya kan. Bahwa anak kemudian jadi merasa bahwa oh ini aku dapat perhatian. Kalau teriak makanya perilaku teriaknya, langsung marahnya. Apalagi sampai anakku ditarik langsung ngomong apa gitu kan. Itu ditahan terlebih dahulu gitu Pak. Tenang dulu kemudian boleh ditanya ke anaknya. Misalnya usianya masih kecil, eh adek tadi bicara apa? Terus dia ulang lagi kan. Dengar di mana? Nanti dari situ aku ada di TV. Atau dia bilang aku denger temanku bilang gitu gitu. Oh tau gak artinya apa gitu. Nah jangan-jangan anak gak tau artinya apa tapi kita udah mulai marah-marah. Justru akhirnya malah jadi tau, anak jadi kemudian aku diperhatiin gitu kan. Ini untuk usia yang kecil-kecil ya. Nah kalau dia bilang enggak aku gak tau artinya apa. Jelaskan pada anak. Itu tidak baik untuk diucapkan. Tidak sopan. Bisa menyinggung perasaan orang. Atau apa bunda bisa jelaskan kepada anaknya. Kenapa kata-kata tersebut dilarang. Lalu bilang itu tidak baik. Kalau diucapkan nanti ada orang yang bisa tersinggung. Itu tidak sopan. Itu yang boleh untuk disampaikan pada anak. Kalau usianya sudah agak besar lagi gitu. Kemampuan diskusinya sudah jauh lebih berkembang lagi. Boleh juga disampaikan kepada anak bahwa misalnya anaknya sudah SD-SD gitu. Kemudian dia bilang, ya temanku soalnya ngomong gitu. Kok dia boleh bilang gitu? Aku gak boleh kenapa gitu kan. Bunda bisa jawab. Oh ya di luar mungkin beda nilai keluarganya dengan keluarga kita. Kalau di rumah kita, kita gak ngomong yang kayak gitu. Keluarganya dia, dia bilang. Tapi kita enggak. Ayah dan bunda tidak bicara seperti itu di rumah ini. Kata-kata itu tidak sopan. Dan nilai tidak sopan itu tidak pakai. Kita tidak pakai di rumah ini. Nah hal tersebut bisa disampaikan. Jadi tergantung pada usia anaknya itu sampai semana. Tapi respon paling netral adalah dengan tetap tenang, tidak reaktif terhadap kata-kata yang disampaikan oleh anak-anak kita. Oke jadi sebenarnya ketika kalau anak bertanya, kenapa bahasa itu kotor? Kenapa gitu? Kita sebaiknya menjawab apa? Itu tidak boleh dipakai gitu kan? Bagaimana cara kita mengajarkan anak agar tidak boleh dipakai? Oke jadi biasanya kata-kata kotornya kan bermacam ya beragam. Ada kata-kata yang mungkin anak-anak mengucapkan mohon maaf binatang tertentu dijadikan sebagai umpatan begitu kan ya. Kemudian sampaikan ke anak boleh dengan kata-kata yang logis gitu kan ya. Dengan penjelasan yang logis boleh sampaikan ke anak. Oh itu kan nama binatang. Teman kamu ini kan manusia ciptaan Tuhan. Masa dipanggil dengan nama binatang? Kan tidak baik gitu. Lalu ajarkan sekaligus anak berempati. Ini bisa masuk juga bunda-bunda untuk ngajarin anaknya berempati. Kalau kakak atau kalau adek dipanggil dengan sebutan seperti itu gimana perasaannya? Sedih gak? Marah gak? Apa yang adek rasa? Iya aku gak mau gitu. Gak mau aku kan misalnya cakep aku anak-anak biasanya gitu kan ya. Terus bilang iya temannya juga tidak mau untuk dipanggil seperti itu. Jadi itu tidak boleh dipakai lagi. Boleh dipakai kalau untuk memang misalnya adek lihat binatang itu ada di buku. Adek mau tunjuk ini binatangnya namanya ini. Itu boleh. Tapi untuk menunjuk orang lain itu tidak boleh. Nah penjelasan-penjelasan kayak gitu yang justru dibutuhkan oleh anak gitu. Untuk dipahami. Kemudian anak tahu bahwa oh ini benar. Ini enggak. Jadi anak tahu bahwa walaupun dia dengar di luar. Ini enggak boleh loh di keluarga ini. Oh kalaupun emang saya dengar di luar ternyata artinya enggak baik. Jadi saya enggak ngulangin ini. Dan bunda juga enggak ngasih perhatian yang wah banget gitu. Dengan aku ngomong seperti itu justru bunda tenang dan menjelaskan. Nah beda lagi kalau misalnya kondisinya itu memang menjadi ungkapan ekspresi emosinya dia. Nah disitu yang kita mulai masuk. Ajarkan anak gimana sebetulnya venting out emotion yang benar. Ajarkan anak labeling emosi itu seperti apa. Marah itu boleh. Tapi marah itu harus benar. Cara marah yang benar itu kayak gimana sih. Ini sebenarnya bukan buat anak aja ya. Buat orang dewasa juga ya. Marah yang benar itu seperti apa tuh harusnya itu Mbak Ayu. Jadi memang kan namanya emosi ya Pat. Itu kan harus dikeluarin ya. Disalurkan. Enggak mungkin untuk ditahan terus gitu kan. Oke kalau marah yang benar ya diterima dulu perasaannya. Ini agak-agak sedikit kompleks. Karena orang dewasa aja banyak yang bermasalah dengan gimana cara nerima marah gitu. Tapi sebenarnya ya Pat ya. Itu diajarinnya emangnya dari anak-anak masih kecil. Mulai dari melebel. Misalnya dia kesel banget mainannya diambil. Kemudian dia marah gitu kan. Dia gak suka untuk belum mau berbagi tapi dipaksa untuk berbagi. Dia gak suka dia marah gitu kan. Kemudian dia ada yang mungkin keluar kata kasar atau apa. Kemudian orang-orang tua bisa bilang. Kenapa Bang? Abang marah. Apa yang Abang rasa? Dadanya sakit. Dadanya mau kesel kan biasanya. Aku gak suka. Aku sebel banget gitu. Oh ini namanya lagi marah. Ini anak diajarin. Ini marah. Ini sedih. Ini seneng. Ini kecewa. Kita yang ngajarin ke anak kita. Oh ini marah ya. Marah karena apa yang harusnya punya Abang. Diambil ya sama orang. Tapi Abang gak bisa ngambil lagi. Jadi kesel ya. Kemudian masuk ke pemahaman. Oh Bunda paham. Kalau Abang lagi kesel. Rasanya gak enak banget ya. Oke itu seperti itu. Itu udah masuk ke penerimaan. Gak didenial perasaan anak. Gak dibilang bahwa oh gitu aja marah gitu. Oh itu gak boleh. Lebih kepada oh ya. Marah ya. Bunda tahu marah rasanya gitu. Gak enak banget ya. Jadi Abang mau Bunda apain yang bisa membuat Abang lebih baik. Jadi soothing emotionnya. Mau diusap-usapin. Mau dipeluk dulu. Enggak aku masih kesel. Aku mau di kamar aja gitu kan masuk kamar. Yaudah boleh masuk kamar dulu. Tenangin diri dulu ya. Bunda ada di depan. Nanti kalau udah selesai marahnya. Kita ngobrol di depan. Atau kalau butuh apa-apa boleh. Atau mau dibikinin apa sesuatu boleh. Jadi anak diterima. Dikasih tahu bahwa ini perasaan marah. Dipahami bahwa oh iya ya. Rasa marah itu gak enak. Merasa diterima gitu kan. Ya perasaan itu adalah perasaan marah itu normal. Bukan di denial. Kemudian ditanya. Apa yang bisa membuatmu menjadi lebih baik. Mau tenang boleh. Mau apa boleh. Mau apa boleh gitu. Nah kalau sudah suasananya lebih tenang gitu kan ya. Boleh banget bunda mengajak putra-putrinya gitu. Untuk membuat kayak roda atau chart. Itu adalah kayak beberapa roda gitu. Kita bikin kayak roda. Kemudian roda atau pizza gitu. Yang dibuat potongan-potongan. Kemudian masing-masing bagiannya itu kita isi dengan. Eh bang kalau abang lagi marah. Kita isi yuk apa-apa yang bisa dilakukan. Diam di kamar. Atau minum sesuatu yang manis. Atau dipeluk bunda atau apa. Nah itu kalau kondisinya udah enak. Sehingga nanti pada saat anak marah. Dia udah tau loh. Aku kalau marah tuh paling nyaman. Senangnya diam-mai gitu ya. Itu ditenangin bunda dulu deh. Aku senangnya dipeluk dulu. Aku senangnya tuh dibikinin yang manis dulu atau apa. Atau aku senangnya justru kebalikannya. Masuk kamar dan sendiri dulu. Ya gak apa-apa. Satu itu tidak menyakiti orang lain. Kemudian itu tidak merugikan orang lain. Itu membiarkan anak untuk dia. Menerima perasaannya. Diterima perasaannya. Dan kemudian releasing emosinya dengan cara yang tepat gitu. Oke lanjut lagi nih. Kalau misalnya anak mendapatkan kata-kata kasar itu misalnya lagi di tempat umum gitu. Terus respon orang tua harusnya seperti apa kepada anak itu? Oke. Sebenarnya sebetulnya kayak gini. Gak perlu langsung. Eh jangan denger, jangan denger. Kadang gitu kan ya bun. Kita seorang tua deg-degan gitu ya bun. Ini denger gak ya ini anak gitu ya pat ya. Nah tapi sebenarnya apakah kita perlu sampai seperti itu? Enggak. Kalau misalnya kita denger di tempat umum. Kita bisa denger belum tentu anak kita denger. Jadi itu dulu yang perlu untuk diklarifikasikan ke anak. Jadi anak kita denger. Tapi apakah anak benar-benar juga menangkap hal yang sama? Kadang-kadang anak nangkapnya kelewatan. Kalaupun memang itu udah kenceng banget dan itu sangat-sangat dominan gitu ya kata-katanya. Kemudian kita mau menjelaskan pada anak boleh keep dulu. Nanti begitu udah di rumah baru kemudian dijelaskan. Eh tadi liat gak si om itu teriak seperti itu gitu kan. Keras sekali ya bang teriaknya gitu. Iya dia ngomong ini kenceng banget. Iya itu kalau lagi marah omnya bisa teriak gitu. Tapi itu kurang baik untuk dicontoh. Nanti bisa menyakiti orang yang mendengarnya. Nah belum lagi orang yang gak denger juga bisa ikutan tersinggung loh bang. Kalau ada orang yang ngomong kayak gitu. Nah hal-hal kayak gitu yang kemudian diajarkan pada anak. Gak usah terlalu reaktif juga. Kadang-kadang terlalu reaktif langsung ditutup kupingnya atau apa. Itu anaknya jadi bingung nanti malah harus gimana gitu kan. Nah sebenarnya gak gitu Pat. Jadi lebih kalau anaknya emang kelihatannya tenang aja. Yaudah gak apa-apa. Kita kemudian bahas itu nanti di waktu yang aktif. Tapi kalau misalnya kondisinya lagi di rumah. Terus ada temen sepermainannya main gitu. Terus temennya ini bicara kasar gitu. Nah kita responnya pasti kan juga langsung responsif. Itu sebaiknya seperti apa tuh. Oke kalau kemudian ini spesifik ya. Kalau kita berbicara mengenai contoh kasus gitu kan ya. Contoh kasus itu kan daily dan sangat-sangat spesifik sekali gitu kan. Nah kalau misalnya kemudian dia ada di rumah kita. Sebenarnya boleh banget loh untuk bilang. Eh siapa temennya gitu kan ya. Eh ah iya tau dari mana itu. Itu gak boleh loh diucapin. Ah tau gak artinya sama seperti treatment kita kepada anak kita. Karena memang kan lagi ada di lingkup rumah kita gitu kan ya. Jadi kita bisa tanya sama dia. Ya dengernya dari mana. Ih gak boleh yang kayak gitu diucapin. Kurang baik. Nanti orang yang mendengar bisa sedih. Bisa marah gitu. Tahu gak itu artinya apa. Jangan-jangan dia juga sama. Gak pernah tahu. Atau memang dibiasakan untuk berbicara seperti itu. Tapi dia setidaknya kita bisa memberi pemahaman bahwa. Oh itu gak baik untuk diucapkan. Kayak gitu. Oke seru banget ya perbincangan kita dengan Mbak Ayu. Tapi kita harus jeda sejenak. Dan kita nanti akan lanjutkan di segmen berikutnya. Tetap bersama kami di Persembahan Untuk Bunda. Bunda cerdas, keluarga bahagia. Sampai jumpa.